Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi dengan saya Susilo Hari ini kita masih di kelas Pasar Asuransi Kesehatan Kita akan membahas Tentang dasar-dasar asuransi Kesehatan di Indonesia Nah yang akan kita bahas adalah pemahaman konsep Dan jenis asuransi kesehatan Dan keunggulan serta Kelemahan asuransi sosial Nah presentasi penduduk Indonesia Mengalami belanja kesehatan katastropik Dengan batasan Lebih dari 25% itu Lumayan Meningkat Dari tahun 2007 Ke 2010 Dan rata-rata Semua tanpa asuransi yang paling besar Sampai ada istilah Orang miskin dilarang sakit Namun sejak tahun 2012 Itu pemerintah sudah menyiapkan Sistem BPJS Atau yang dengan konsep Universal Head Coverage Atau UHC Itu ya Nah Hari ini kita akan bahas Fungsi dari asuransi kesehatan tersebut Seperti apa Nah yang pertama adalah Manajemen risiko Itu risiko sakit Nah manajemen risiko itu ada 4 Yang pertama dia risk avoidance Atau menghindarkan risiko Kemudian risk reduction Mengurangi risiko Risk transfer Memindahkan risiko Dan risk assumption Yaitu take the risk Mengambil risiko Nah asuransi akan terwujud Kalau banyak Yang sebagai risk taker Atau pengambil risiko Nah jadi Asuransi itu adalah Misalnya ada sekelompok orang Atau pemegang polis Yang melakukan transfer Risiko yang dihadapinya Ke pihak asuransi Dengan membayar Sejumlah premi Nah risiko yang dapat Diasuransikan Atau insurable risk Yaitu bersifat Murni Yang kedua adalah bersifat definitif Atau risiko dapat ditentukan Kejadiannya secara pasti dan jelas Serta dipahami berdasarkan bukti kejadiannya Nah yang ketiga bersifat statis Atau konstan Tanpa dipengaruhi perubahan politik Dan ekonomi suatu negara Yang keempat Berdampak finansial Yang kelima Risikonya terukur Dan Bisa dihitung Dan yang keenam Derajat risiko harus besar Nah syarat teknik yang Terkait dengan Teknik asuransi Yaitu probabilitas Kejadian risiko itu Relatif kecil Dan ada komponen Perhitungan premi Yang pertama yaitu Table morbiditas Frekuensi dan severity Nah yang kedua adalah Biaya operasional Yaitu misalnya Komisi agent Pemelirahan polis Overhead cost Paja Akusisi dan sebagainya Yang ketiga Kontingensi margin Mengantisipasi Perkiraan tarif Premi yang kurang akurat Dan profit margin Yang keempat cadangan Yang kelima pendapatan Dari sebuah investasi Dan yang keenam Faktor-faktor Nentenis Yaitu deductible Coinsurance Co-payment Umur Jenis kelamin Serta pekerjaan Nah Kemudian kerugian Tidak boleh menimpa Peserta dalam jumlah besar Atau banyak orang Mengalami kerugian Pada waktu bersamaan Dan populasi Harus cukup besar Dan homogen Yaitu ada Istilah hukum Angka besar Yaitu The law of the large number Dalam sebuah gambar Menjelaskan Figur Kalau ada yang sakit Itu ada jaminan kesehatan Dan jaminan kesehatan Dia akan ada Asuransi kesehatan Nah dengan adanya Asuransi kesehatan Itu diharapkan Iuran preminya itu Tidak mahal Dan bagaimana caranya Biar iuran atau preminya Itu tidak mahal Maka pesertanya Harus banyak Bagaimana caranya Agar pesertanya Harus banyak Maka semua penduduk Wajib ikut Nah ketika semua penduduk Itu sudah terasuransi Wajib ikut Maka itu menjadi Sebuah asuransi Sosial Nah kita Kita lihat Hukum dan kebijakannya WHO itu Punya strategi Pembelian kesehatan Yang pertama Pencapaian universal Health coverage Yang kedua Pengurangan pembayaran Secara out of pocket Jadi diharapkan Dengan adanya Universal Health coverage Masyarakat Itu Sudah Tidak lagi Mengeluarkan uang Dari kantongnya Untuk biaya Kesehatan Ataupun yang dikeluarkannya Sangat minim Dan yang ketiga Semua pelayanan Biaya administratif Dan Lain-lain sebagainya Itu Bisa Sangat komprehensif Nah di Indonesia Dasar hukumnya Itu Seperti Pancasila Sila kedua Dan kelima Kemudian UUD 45 Pasal 28H Ayat 1 dan 2 Kemudian Pasal 34 Ayat 2 UU 36 Tahun 2009 Terkait kesehatan UU nomor 40 Tahun 2004 Terkait sistem jaminan sosial nasional Nah di Al-Quran Juga disebutkan Pada Quran Surah An-Nisa Yaitu Kewajiban manusia itu Untuk berihtiar Memberikan kesejahteraan Dan masa depan Yang baik bagi Keluarganya Salah satu ciri Asuransi sosial Yaitu Dia bersifat nasional Kemudian Selanjutnya Adalah wajib Bagi semua penduduk Dan Equity Equity Egaliter Keadilan yang merata You get what you need Semua Itu menjamin Seseorang Untuk mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai kebutuhannya Dan membayar Kontribusi Sesuai dengan Kemampuan ekonominya Dan pelayanan Langgaranya adalah Lembaga Non-profit Jadi tidak mencari untung Nah Pertanyaan yang sering keluar Misalnya Asuransi sosial itu Apakah itu asuransi Untuk orang miskin Dan yang dijamin Hanya kasus ringan Dan murah Dan kenapa diwajibkan Sekarang jamannya Privatisasi Ini sempat bergejolak juga Waktu BPJS itu Menjadi Wajib Bagi seluruh Orang Seluruh pekerja Seluruh pekerja Bahkan yang sudah punya Asuransi swasta Itu tetap Haruskan memiliki Asuransi BPJS Dulu Di awalnya Nah jadi Dulu itu sempat Menjadi polemik Tapi hari ini Setelah Tahun-tahun berlalu Maka itu sudah menjadi Hal biasa Dan orang pun Sudah mendapatkan Banyak manfaat Dari sebuah Sistem BPJS ini Nah Keunggulan asuransi sosial Yang pertama Tidak terjadi Adverse elections Dan yang kedua Redistribusi Atau subsidi silang Yang ketiga Poolnya besar Pengelompokan Uang yang Diterima oleh Pihak asuransi itu Sangat besar Karena hampir Seluruh penduduk itu Diwajibkan Nah menjumang Pertumbuhan ekonomi Karena apa Penempatan dana premi Bisa di bagian Oblikasi Deposito Saham Investasi jangka pendek Jangka panjang Dan sebagainya Yang penting Dananya Bisa Mengembalikan Bisa dikembalikan Perputaran ruangnya Untuk menutupi Biaya-biaya asuransi tersebut Nah administrasi Sederhana Kemudian biaya loading Yang murah Pengaturan tarif Fasilitas kesehatan Yang lebih seragam Pengendalian biaya Dengan buying power Memungkinkan peningkatan Dan pemerataan Pendapatan dokter Atau fasilitas kesehatan Dan memungkinkan Semua penduduk tercakup Jadi Sudah tidak ada lagi Slogan Orang miskin Dilarang sakit Karena Bahkan orang yang Tidak punya pekerjaan pun Dia termasuk Kategori miskin Saat ini Sudah mendapatkan Asuransi BPJS Khusus rakyat miskin Yang dibayarkan oleh Negara Tapi Kelemahannya Ada juga Yang pertama Pilihan Asuradus itu Asuradur terbatas Kemudian manajemen Ya kadang kurang responsif Dan kurang kreatif Pelayanan seragam Sehingga penduduk kelas menengah Tidak memiliki kebanggaan khusus Dan penolakan Fasilitas kesehatan Nah ada tiga dimensi Terkait Apa yang harus Dilakukan Atau Apa yang harus Berubah Berpindah Terkait Universal Health Coverage Yang pertama adalah Populations Yang kedua Services Dan yang ketiga adalah Direct Cost Terkait Populations Atau people Itu Yang dilihat Adalah siapa aja Yang di cover Services Yaitu Service apa Yang di cover Dan bagaimana Kualitasnya Dan direct cost Itu Seberapa besar Proporsi Biaya Yang akan di cover Oleh pihak asuransi Terhadap pemegang premi Nah Pilihan kebijakan Menuju UHC Atau Universal Health Coverage Yaitu Paket manfaat jaminan Kemudian Cakupan kepesertaan Pembiayaan premi Dan Cost sharing Nah Terkait paket manfaat jaminan Yaitu Ya jenis Pelayanan kesehatan Yang dijamin Apa aja Kemudian Jenisnya terbatas Atau tidak Jenis Yang Pelayanan kesehatannya Purun biaya Dan Apa saja Pelayanan kesehatan Yang Tidak dijamin Nah itu harus dijelaskan Kemudian Cakupan peserta Ya siapa aja Apakah semua masyarakat Itu mendapatkan Masyarakat Menang Miskin dan lain sebagainya Pemerintah juga harus Memenuhi Tuntutan UAD UUD Yaitu ya Hak pelayanan kesehatan Bagi Setiap orang Dan Saat ini Semua dunia Sedang menuju ke Universal Health Coverage Terkait Pembiayaan Yaitu premi Dan cost sharing Itu disesuaikan Dengan kemampuan Pemerintah Untuk menyediakan Pembiayaan premi ini Nah ada beberapa kondisi Sebelum sistem jaminan Sosial Nasional ini Dilaksanakan Yang pertama Hanya sebagian kecil Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Sekitar 25-30% Yang dapat siapa Waktu itu ya Hanya PNS Pensiunan Veteran Sebagian kecil pegawai Pegawai formal TNI Polri Ataupun sebagian kecil Asuransi swasta Dan pembiayaan miko Nah di luar itu Mereka tidak punya Asuransi Rakyat miskin Kemudian Pengangguran Pekerja informal Yang pendapatannya terbatas Dia tidak bisa memiliki asuransi Kemudian manfaat yang diberikan Atas jaminan kesehatan yang beragam Bentuknya Yaitu Belum memiliki kesamaan Dan belum berkeadilan Karena belum mampu memberikan Perlindungan Yang adil dan memadai Kepada para peserta Sesuai dengan manfaat program Yang menjadi hak Peserta Perlu sinkronisasi penyelenggaraan Berbagai bentuk Jaminan sosial dilaksanakan Oleh beberapa penyelenggara Agar dapat menjaga Kepesertaan yang lebih luas Serta memberikan manfaat Yang lebih besar Bagi setiap peserta Melalui suatu Sistem Jaminan Sosial Nasional Atau SJSM Selamat menikmati